Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi ke channel Ariswandi Kali ini saya akan berbagi kepada teman-teman Tentang cara melihat detail perusahaan PT Bank Syariah Indonesia Oke, tanpa berlama-lama Kita langsung saja Langkah awal tentunya teman-teman Silahkan masuk di Google Atau bisa masuk di Chrome atau Mozilla Oke, seanggap teman-teman sudah masuk Di sini kata kuncinya Silahkan teman-teman klik PT Bank PT Pertama, langkah awal Teman-teman harus masuk di Bursa Efek PT Bursa Efek Indonesia Klik Enter Setelah teman-teman mendapatkan seperti ini Klik saja PT Bursa Efek Indonesia Nah, setelah ini Pilih perusahaan tercatat Terus pilih profil perusahaan tercatat Klik saja ini Nah, kalau setelah seperti ini Silahkan teman-teman klik kata kuncinya Seperti ini kita mencari Detail perusahaan Bank Syariah Indonesia PT Bank Syariah Nah, ini kan sudah muncul Klik saja ini Yang biru ini Klik Nah, setelah itu klik cari Nah, kalau sudah di kondisi seperti ini Silahkan teman-teman klik PT Bank Syariah Indonesia TBK Klik saja ini Nah, nanti dia akan berubah seperti ini Sebentar, kita setel dulu ininya Oke Nah, setelah masuk di sini Teman-teman Langsung diperlihatkan detail profil perusahaan tercatat Nah, mulai dari namanya PT Bank Syariah Kodenya Kode di Bursa Efek Indonesia Kalau teman-teman ingin membelinya Silahkan Nanti kalau kata kuncinya untuk membelinya Klik saja PT BRIS B-R-I-S Nah, di sini ada Alamat kantornya Terus Sektornya apa Nomor teleponnya Tanggal percatatannya Harusnya di sini Diganti menjadi 1 Februari 2021 Ternyata belum di update Kayaknya di sini Nah, situsnya teman-teman Bisa masuk juga di sini Biasanya diumumkan di sini Kalau teman-teman ingin bekerja di Bank Syariah Indonesia Biasanya diumumkan di sini Nah, setelah itu Di sini sangat jelas Sektornya Mulai Industrinya Nah, setelah itu Teman-teman Di bawah Ke bawah Di sini ada Sekretaris perusahaannya Gunawan Arief Hartoyo Teman-teman juga bisa Untuk Teman-teman untuk membeli sahamnya Penting sekali Untuk mengetahui Siapa direksi Siapa dewan komisarisnya Siapa Pemegang sahamnya Terus Berapa komposisi Pemegang sahamnya Itu sangat penting Untuk dilihat Sebelum membeli perusahaannya Teman-teman di sini Di sini sangat jelas Direksinya siapa Yang pertama Harry Gunardi Adalah Selaku direktur utama Dan ini Wakil direktur utamanya Dan Kalau BUM ini Memang cukup banyak Susunan direksinya Nah, ini teman-teman Sangat jelas Nah, kalau teman-teman Ke bawah Di sini ada Komisari Dewan Komisaris Nah, Komisaris utamanya itu Adi Warman Aswar Karim Dan di sini teman-teman Bisa dilihat juga Nanti teman-teman Kalau teman-teman nih Silakan Untuk mencari tahu Siapa sih Siapa sih sosok Beliau ini Contohnya seperti ini Silakan Klik Copy saja ini Terus teman-teman Cari di Instagram Facebook Atau di Google Pasti nanti akan muncul Nah, setelah seperti ini Komisaris auditnya Legalnya kayaknya ini Di sini teman-teman Oke Kalau ke bawah Di sini ada Pemegang sahamnya Di sini di pemegang saham Teman-teman Bisa Melihat Siapa sih Pemegang saham Di Bank Syariah Indonesia Nah Ternyata Pemegang saham PT Bank Syariah Indonesia Terdiri dari Satu PT Bank Rakyat Indonesia Atau BRI Sejumlah persentasenya 17,25% Dan seterusnya Di sini Mayoritas kepemilikan Saham PT Bank Syariah Indonesia Adalah mandiri Sejumlah 50,83% Sementara Untuk pemegang saham Atau lainnya Di sini Masyarakat Hanya 7% saja Di sini Teman-teman Juga bisa melihat Ternyata Ada Susunan direksi Atau Dewan Komisaris Menjadi pemegang saham Di PT Bursa Efek Indonesia Ya dia salah Di PT Bank Syariah Indonesia Ini Ada susunan direksi Ternyata Dia memegang saham Di situ juga Nah Kalau di bawah di sini Ada Anak perusahaannya Ternyata PT Bank Syariah Indonesia ini Belum ada Belum ada Anak perusahaannya Nah Jangan lupa Teman-teman Scroll ke atas dulu Di sini Ada tulisan pengumuman Klik saja pengumuman Nah Di sini Teman-teman Setiap tindakan Yang diambil oleh Perusahaan tersebut Contohnya seperti PT Bursa ini Akan diumumkan Pokoknya semua tindakan Seperti Perubahan struktur Perubahan struktur Pemegang saham Perubahan Direktur Perubahan komisaris Atau Rapat umum Pemegang saham Semua akan diumumkan Di Pengumuman sini Nah Mungkin itu saja Kalau teman-teman Ada pertanyaan Mengenai Yang saya Video ini Mengenai Detail Profil Perusahaan tercatat PT Bank Syariah Indonesia Silahkan Kalian Teman-teman Kalian komen Di bawah ini Oke Mungkin Sekian saja videonya Jika teman-teman Ada pertanyaan Silahkan komen Thanks See you next video Terima kasih